Oke hari ini gue sangat excited banget Gue tau Xiaomi Indonesia ini lagi sibuk Sibuknya ngurusin peluncuran Mi 11 series Tapi gue punya handphone yang sangat beda ya Ini adalah handphone yang sangat gue tunggu-tunggu Yaitu Redmi Note 10 Kayaknya enakan ngomongnya Redmi Note 10 aja kali ya Tapi ada 2 hal yang ingin gue sampein lebih dahulu Yang pertama Gue itu rada gemes ya sama si YouTuber Cupu Yang ngakunya Cupu Yang namanya itu Cupu Tapi ternyata dia itu gak secukup itu Dia itu Gercep Jadi si YouTuber Cupu ini Gercep bener Karena dia sekarang ini udah unboxing Redmi Note 10 Dan juga Redmi K40 series Untuk pertama kali Gak pantas tuh namanya Cupu Yang pasti namanya tuh harus diganti jadi YouTuber Gercep Gercepnya itu juga bukan soal unboxing doang Jadi Gercepnya dia itu juga baik banget Karena dia itu Gercep buat ngebeliin kita Ngebantuin kita untuk ngedatengin si Redmi Note 10 ini Buat barang yang gak rilis disini Ataupun barang yang rilisnya itu global duluan Udah pasti si YouTuber Gercep ini pegang duluan Emang curang sih Nanti kita bales dengan unboxing handphone Advan terbaru Yang pastinya dia gak bakalan bisa dapet duluan Yang kedua Gue ingin mengimbau kepada kalian Yang khususnya ya Yang fanboy Xiaomi Ataupun Mi Fans Ataupun kaum mendang-mending Please stop Udah gak ada lagi tuh yang namanya Mending Redmi Note 8 Mulai saat ini sampai 2 tahun ke depan Prediksi gue nih ya Mulai saat ini sampai 2 tahun ke depan Itu akan menjadi Mending Redmi Note 10 Ya gue sangat excited banget sama handphone ini Jadi kita mulai dengan Buka boxnya dulu Dapetnya apaan aja Yang pertama ini adalah Casing Casing transparan ya Jelly case Yang kedua Kita buka lagi ini Ada Kalau disini tuh biasanya SIM ejector dan Buku manual SIM ejector kayak gini Terus Tempat casingnya tadi Gue udah buka duluan ya Jadi buka manualnya Gak ada apa-apa lagi Dan Ini ada USB C A2C ya Lalu Dan Yang terakhir adalah Charger 33W Jadi mantep banget ini Xiaomi Oke Sekarang kita bahas Handphonenya Kita mulai dari Desain dulu Kalau kita lihat-lihat ya HP ini tuh rasanya Seperti Mi 11 Versi Lite Ya sekilas punya rasa Ala-ala Mi 11 Khususnya bagian kamera belakang Bagian kameranya ini HP ini punya 4 kamera Dimana dua kameranya itu gimmick Ya setidaknya oke lah Masih ada main kamera Dengan sensor Sony IMX 582 48MP Dan kamera ultrawide nya 8MP Kita sekarang cek pada bagian interface body nya Bagian kanan ini ada tombol volume Yang dibawahnya itu ada tombol power sekaligus ada fingerprint sensor Nah pada bagian kiri ini ada slot SIM card Dual SIM Nano SIM Dan juga ada dedicated micro ISD Pada bagian atas ada mic Infrared blaster yang menjadi ciri khas untuk Xiaomi tuh ya Terus geser dikit ada grill speaker bagian atas Lanjut ke bawah ada jack audio Port USB-C untuk ngecas Dan speaker bagian bawah Ya HP ini udah dual stereo speaker Ke bagian depan Nah ini yang menjadikan HP ini keliatan lebih beda Maksudnya ini pertama kalinya Xiaomi Redmi series menggunakan layar Super AMOLED Terus kamera depannya ini punya desain punch hole Yang modelnya itu di tengah Cuman sekilas ini mengingatkan gue pada Samsung S20 FE ya Yang fan edition Dimana sensor apa maksudnya punch hole kamera depannya itu Terdapat ring di sekelilingnya Ya ini menegaskan ya kalau Redmi Note 10 itu Ibaratnya menjadi versi Super Lite nya dari Mi 11 Tampilan utamanya seperti ini Gue suka ya kalau MIUI 12 Global itu ada drawer nya Dan pilihan Google Fit untuk swipe ke kiri Untuk versi global gak beda jauh lah ya Sama masih sama banyak banget bloatware nya Kalian bisa lihat disini Bagian bloatware nya Sebenernya hal seperti ini Yang membuat gue menjadi agak susah ya Untuk cocok sama MIUI Ya karena banyaknya bloatware Terus gak simpel Terus ada aplikasi yang dobel-dobel Seperti apa namanya Gallery Tapi gak apa-apa lah ya Selera orang itu kan beda-beda Masuk ke setting kita lihat About phone nya disini terlihat menggunakan MIUI 12 Stable Basenya itu Android 11 dengan security patch Februari 2021 Terus kita coba fingerprint dan face unlock Keduanya juga cukup cepat Xiaomi udah oke lah ya untuk hal ini Cuma yang gue agak heran ya Kenapa ini udah pake layar Super AMOLED Tapi fingerprint nya itu masih di button Gak under display Oke masuk ke spek Chipset nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 678 Yang mana kalau kita cek menggunakan aplikasi AIDA Itu masih ke detect nya itu dengan nama Snapdragon 675 Sebenernya ini akal-akalan Qualcomm aja apa enggak sih ya Karena memang banyak nih ya Yang modelnya di overclock dan juga di underclock Terus diganti namanya Device yang kita punya ini RAM nya itu 6GB Dengan storage 128GB Udah pake UFS 2.2 Terus hape ini Punya baterai yang gede banget 5000 mAh Tapi yang menarik ya Dengan ukuran handphone yang sebesar ini Dan baterai nya juga gede Beratnya itu 170 gram Dan kalau dipegang itu rasanya Ya lumayan enteng Nah sekarang kita ke kameranya Aplikasi kameranya masih sama Kalian pasti udah familiar Jadi langsung aja gue mau cek fitur-fitur ke bagian more nya Nah disini keliatan nih bedanya dari handphone flagship nya Xiaomi Menu-menunya dikit contohnya itu enggak ada fitur long exposure dan juga video pendek yang ala-ala itu Masuk ke mode pro disini ada pilihan raw lengkap juga menu-menunya Cuma yang agak nanggung ini pada bagian lensa ultrawide nya Itu hanya dikasih shutter speed sampai 0,8 detik Artinya enggak sampai 1 detik Jadi jangan berharap lensa ultrawide nya itu bisa dipake untuk long exposure Terus untuk mode video Di video pro nya juga itu enggak ada pilihan rekam dalam format log Pilihan video pada lensa utamanya itu up to 4k 30 Dan lensa ultrawide nya itu up to 1080 30 fps Nah gue rasa normal ya untuk kelasan ya handphone with range Terima kasih telah menonton! Ini contoh kamera depannya 1080 30 fps Sepertinya udah include sama Ace ya Kita langsung aja ajak kelariknya Kamera utamanya support sampai ke 4k 30 fps Dan ini contohnya 4k 30 fps Dan ini adalah 1080 30 fps Nah beda dari 4k 30 fps ini 1080 30 fps ini support dengan stabilization Artinya sudah ada Ace nya ya Nah bukan hanya main kameranya aja yang 1080 30 fps dengan Ace Kamera ultrawide nya juga sudah ada Ace nya Cuma di 1080 30 fps aja Oke sekarang ke bagian harga dan juga gue mau ngasih sekalian kesimpulan sedikit ya Kita beli handphone ini harganya itu 255 dolar Singapura yang kalau di convert ke rupiah itu harganya 2,6 juta Dan pajaknya kena 600 ribu Artinya handphone ini Redmi Note 10 dengan layar 1080 Super AMOLED Chipset nya pakai 6,7,8 juta Storage nya 6,128 kameranya ada 4k di mana kamera utamanya itu bersensor Sony IMX 582 48MP dan kamera ultrawide nya 8MP Dengan harga total 3,2 juta Sepertinya kalau masuk resmi ke Indonesia Ini akan Handphone ini ya Akan di bawah 3 juta Udah jelas Nanti tuh kolom komentar handphone mid range 2021 Itu akan penuh dengan komentar Mending Redmi Note 10 Altyazı M.K. Sampai jumpa